Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Seguanto. Like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Namo Buddhaya Rahayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Semua ini Loh Monggo Monggo dahar Selamat malam rekan-rekan media Terima kasih sudah hadir Menyempatkan waktunya Untuk hadir pada malam hari ini Karena memang Mohon maaf sekali lagi karena undangannya Mendadak sontak Karena baru fix Semalam Jadi kalau misalnya undangan tadi pagi Teman-teman media hadir disini Itu sebuah Penghargaan yang luar biasa bagi kami Saya ingin ada Bro Farid bisa Bergabung sama saya Kemudian juga Sekretaris Di BD Kota Malang Bro Yuda Dimana beliau? Aduh ya Allah Maaf ya Maaf kakak Bro Yuda Bro Afif boleh deh Bro Afif Monggo silahkan Kita sambil duduk boleh ya Boleh ya Oke Monggo silahkan Ini gak ada yang kecil Ternyata kita ya Saya baru sadar Gak ada yang kecil Ini membuktikan bahwa kami Di Partai Solidaritas Indonesia ini Di Kota Malang Dan juga Jawa Timur itu Walaupun jungkir balik Tapi kesejahteraan Kita harus tetap dijaga Berani mati takut lapar Iya Berani mati takut lapar Baik Saya juga terima kasih Untuk rekan-rekan DPC Yang sudah support Sekali acara ini Yang sudah hadir juga Begitu juga Temu undangan Yang sudah hadir Dari Bawaslu Maturnuon Sam Saya lebih senang Memanggil Sam Nawi Begitu ya Maturnuon Maturnuon sangat Terus juga ada Adik-adik Tadi Keroncong dari Sukun Luar biasa Juga mainnya Nanti juga kita akan Nyanyi lagi sama mereka Terus juga Tamu-tamu undangan Yang luar biasa Supportnya dari Rekan-rekan media Terima kasih Saya gak bisa Gak bisa berhenti Mengucapkan terima kasih Karena tanpa Tanpa Anda semua Yang hadir disini Tanpa bro dan sis Yang selama ini bergerak Bersama PSI Kota Malang PSI Kota Malang Itu bukan apa-apa Kalau tadi Bro Farid sempat informasi Bahwa di tahun 2016 2017 Sampai 2019 Sampai akhirnya Berhasil Menelurkan Kok menelurkan 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 anggota Dewan Mengenai anggota Dewan Dapat satu kursi Di DPRD Kota Malang Itu ada Door to Door Seperti Winko Kata bro Afif tadi Itu sebenarnya Masih sampai sekarang Kami lakukan Masih kami lakukan Salah satunya adalah Kalau kita berbicara Program kerja PSI Kota Malang Mungkin ini Baru dilakukan PSI Kota Malang Mungkin Jadi Bro dan sis Yang sudah terdaftar Masuk di Aplikasi Siap Sebagai Keanggotaan PSI Itu Kami melakukan Program yang namanya Sambang-sambung Program ini Dilakukan oleh Rekan-rekan DPC Jadi Keanggotaan Sesuai Terdata Sesuai kecamatan Masing-masing Itu yang sudah Terdaftar Siap Di aplikasi Keanggotaan Tapi Kalau yang Belum Terdaftar Karena menuju Persiapan Fairfuck ini Dari pusat Di log Di log Itu masih Kurang lebih ada Hampir 150 ya Bro Jim Yang masih Menunggu Untuk di input Siap Waiting list Alhamdulillah Dan itu Insyaallah Akan terus Bertambah Kalau mungkin Tahun-tahun sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang Belum pernah Mengadakan Media Gathering Itu Bukan berarti Kami seakan Tidak membutuhkan Media Bukan Tapi kami Ripet oleh Anggota Gitu ya Mas Jidak ya Begitu ya Waktu 2019 Ngetok Berapa pintu Mas 1500 Pintu Nyata Ngetok Pintu 1500 Untuk Kampanye Ya Mas Kabar Kabarkan Apa kegiatan kami Kemarin Kemarin Karena Memang Gak Koper Karena Memang Gak Sempat Teman-teman PS ini Militansinya Luar biasa Jadi mereka Ketika melakukan Sesuatu Itu adalah Sunyi Senyap Selesai Apalagi di Kota Malang Itu terjadi Ketika Kondisi Banjir ya Bro Banjir yang Di Kota Malang Kemarin itu Yang Sempat Parah itu Tanpa Harus Terima Instruksi Komando Atau Apapun Sudah ada Yang mencelat Turun ke Masyarakat Malam itu juga Salah satunya Ada bro Itu Salut Sekali Bro Bro Itu yang Selalu Hampir Setiap Satu Jam Sekali Update Kondisi Di Ororo Dowo Begini Kondisi Di Kampung Putih Begini Ini lagi Update Terus Dengan Teman-teman Yang lainnya Selalu Dan yang lainnya Juga bergerak Untuk Menggalang Donasi Apa yang Bisa Bisa Kita Lakukan Untuk Masyarakat Kota Malang Yang terdampak Banjir Kami-kami Yang bergerak Secara Militan Untuk Meyakinkan Bahwa partai ini Adalah partai yang Memang membawa Mimpi baru Membawa Wacana baru Membawa Rancangan baru Untuk Kota Malang Karena Arenom Kadang Orang Masih Sedikit Apa ya Meremehkan Bukan sedikit Banyak yang meremehkan Masih ada yang Begitu Di Kota Malang Masih ada yang Begitu Itu kami Jumpai Tapi Tidak apa-apa Karena Ini adalah Bentuk Perjuangan Dari Partai Solidaritas Indonesia Saya yakin Tidak hanya Dialami di Kota Malang Tapi Di DPD-DP lainnya Juga pasti Akan merasakan itu Dan Pada Tahun 2022 Ini Kebetulan Dari Instruksi Dari DPP Pusat Untuk Pembentukan KSPPA Adalah Saya Perorganisasi Yaitu Komite Solidaritas Pelindung Perempuan Dan Anak Yang saat ini Kami mulai Aktif Bergerak Kami saat ini Sedang proses Pendampingan Salah satu Saksi Korban Kasus SPI Untuk Pelaporan Eksploitasi Ekonomi Bersama kami Sekarang Dalam dampingan kami Kemudian Juga ada Salah satu kasus Yang terjadi Di Muharto Ada Anak Depresi Yang Butuh Didampingi Ini baru Terima laporan Lagi Banyak sekali Curhatan-curhatan Ternyata Di Kota Malang Tingkat Kekerasan Tingkat Kekerasan Yang dilakukan Di dalam rumah Yang dialami oleh Anak-anak Oleh perempuan Oleh seorang ibu Pasti Kalau sudah kenal Dengan rekan media Nanti kan Begini Informasinya Lebih gampang Mas Ali Mas Jun Mas Oki Jadi Lebih enak lagi Kita ngobrolnya Nanti Mungkin Malam ini Adalah Harinya Teman-teman media Mau gak Bisa tanya Sama Bro Yuda Bro Farid Atau Bro Afif Boleh Harjet untuk 2024 Baik Suara partai Dan Carnya Khususnya di Kota Malang Berapa Dan Kiat-kiat Apa saja Yang akan dilakukan oleh PSI DPD DBW Atau DPD Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PSI Kota Malang Di tahun 2024 besok Untuk pemilu 2024 besok Harapan yang pertama Adalah PSI Kota Malang Full calegnya Karena 2019 Kita gak full Kita hanya 18 orang ya Mas Jus Jadi Harapan pertama PSI Kota Malang Full calegnya Jadi ada 45 orang Caleg Yang Akan kami daftarkan Ke KPU Kota Malang Untuk menjadi seorang Legislatif Itu Target yang pertama Target yang kedua Kita semua akan Menjadi sebuah Sebuah tim Di PSI ini Menjadi sebuah tim Work Jadi Di PSI Kota Malang Kita Semua adalah satu Gotong Royong Kalau bisa PSI Kota Malang Ingin Bisa Menjadikan Seorang Calon Kepala Daerah Dengan 20% Atau Dengan syarat 20% Dari jumlah Kursi Anggota Legislatif Tetapi Kita punya Yang namanya Target yang Tidak boleh Atau Harum Itu Untuk bisa Misalkan tidak tercapai Adalah Minimal Kita Satu Fraksi Oke Saya membantu Data dan fakta Data dan fakta Jadi waktu itu Faktanya Yang kita Jumpai Dabil 1 Ada 3 orang Dabil 2 Ada 3 orang Dabil 3 Ada 3 orang Dabil 4 6 orang Dabil 5 3 orang Jumlahnya 18 Calon 18 calon Dengan Target 50 Calon 45 45 calon Dengan suara Total Di kota Malang itu 19 449 47 ya Lebih 2 Berarti Saya lari Oke Admin Ya Jadi Hitung-hitungan Kalilater Lebih Jadi Kalau kita Nanti Lengkap Dengan Formasi 45 Berarti Target 4 itu Terlalu sedikit Target Jawa Timur Untuk di Kota Malang Apa Targetnya Cuma Satu Bantu Lihat Tulus Kota Malang Untuk Satu Fraksi Minimal Akan Akan Kita Lakukan Oh Generasi yang lama Itu belum terima Karena Contoh kayak di rumah itu ya Bapak itu kan bercita-cita Anaknya bisa melebihi dia Tapi begitu Sedikit aja Anaknya pas masih muda Sudah ngalahkan bapaknya Bapaknya kadang gak terima Ini kayaknya agak curhat Kalau kasar bandrol Jelas kalah sama saya Saya Pengen tanya sih ya Apakah Karena Karena yang jadi indikator itu kan yang di pusat ya Yang saya tahu Bro viewing gitu Yang sedang ketol Membuat opini-opini Yang sebenarnya keren sih Mengkritisi apapun gitu Nempel terus kalau udah Mengkritisi itu keren sekali Memang itu Anak muda harus seperti itu Apakah di Malang Juga seperti itu Karena buat saya sih Namanya kritik itu Bener salah itu nanti sih Mending tempel dulu Pepet dulu Karena anak muda ya seperti itu Jadi ciri khasnya anak muda itu memang Pepet dulu Tempel dulu Soal nanti Esensinya Untuk lebih dalam itu Urusan belakangan Ya memang ciri khasnya anak muda Kayak gitu Saya pengen tahu gitu PSI Kota Malang Sejauh apa Sudah mengkritisi kebijakan Pemerintah kota Karena Tanpa itu semua Kritik sebenarnya palsu Ya jadi pertanyaan saya Ke depan Apalagi menjelang Tahun Pilkada Tahun Pilek Atau tahun Election Election Years gitu kan Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman PSI Kota Malang Untuk mengkritisi kebijakan Terima kasih Baik Terima kasih Mas Taufik Jadi untuk Sikap dari PSI Kota Malang Yang pasti Sejauh yang sudah berjalan Saat ini Kritik kita tidak pernah berhenti Bahwa kita akan Selalu kritis terhadap Semua kebijakan yang dilakukan pemerintah Dimana Cara kita mengkritik ada beberapa macam Jadi PSI ini Sebagai anak muda Kami juga sering turun ke jalan Tapi kita juga punya Satu anlek Yang luar biasa Yang sangat kritis juga Di medsos Live Juga di gedung newan kita Dan nanti setelah saya Saya minta Nanti Bro Jose Untuk memberikan Masukan juga Jadi Yang pasti PSI akan tetap Berfungsi Sebagai partainya Anak muda Yang akan selalu kritis Terhadap semua Kebijakan Hadir Dan kerja untuk rakyat Selanjutnya Silakan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ustaz Yatuh Namo Buddhaya Rahayu Rahim Nggak bisa perkenalan Yang saya hormati Teman-teman Buru Afif Buru Ketua Buru Sekretaris Para sesepuh Dan teman-teman media Dan semuanya yang hadir disini Ini Ini Jadi Kalau kita bicara Tadi Bagaimana kita Menyikapi Menyikapi Semu Kebijakan Kalau saya sih Mikirnya sederhana Kita juga sering Berbicara dengan teman-teman Di DPD Bahwa ketika Kita mau Menyampaikan sesuatu Tentang Apa yang dilakukan oleh eksekutif Yang akan dilakukan oleh eksekutif Yang pertama itu Kita harus pegang dulu data Itu nomor satu Data itu Data itu Tidak harus berarti sebuah Hard data seperti kertas Atau tabel Atau data statistik Tidak harus begitu Tapi adalah Keterangan Dari Pihak eksekutif Pihak eksekutif itu Bisa Pak Wali Bisa Kepala Dinas Dan seluruh jajaranya Bagi Kami Mungkin seluruh anggota Legislatif juga sama Mikirnya Bahwa Itu adalah Rometrial Bagi anggota Dewan Untuk Berpendapat Mengenai apa yang Sudah akan Atau sedang dilakukan oleh Aksekutif Tentang kebijakan Nah Dari situ kami melakukan Beberapa macam Memberikan respon Memberikan respon Jadi Misalkan Ambil contoh Kasus Misalkan Untuk kasus Sederhana aja Yang sekarang lagi hangat Tentang MCC Misalnya Ya Ketika kita bicara MCC Misalnya Ya Ketika kita bicara MCC Ya kita bicara MCC Kan Tidak bisa kita itu Berbicara Jari ini jari Olah gila Masih begini Begini Dan kemudian Diperkuat dengan Misalkan kita Melihat sendiri Melihat sendiri Kemudian kita Ber Statement Tentu statement itu Juga tidak Sekedar berstatement Ngomong Asal ngomong Tapi kita juga ada Namanya knowledge Pengetahuan Kita juga punya Rasionalisasi Terhadap Apa yang kita Lihat Hampir semua kebijakan Kebijakan Sayangnya Mas Taufik Karena PSI Itu hanya ada Di komisi B Ya Sayangnya ya Sehingga Kadang-kadang saya itu Misalkan Ada kasus Misalkan ada masalah Tentang Kesra Ya Saya tahu Saya bisa berpendapat Saya bisa beropini Saya bisa menyampaikan kritik Tapi Saya gak yakin Karena saya gak Menikmati informasi Yang Lengkap Yang saya tahu Itu hanya ada Di komisi B Itu tadi yang disebutkan Oleh Bro Afe Sama Bro Farid Harus satu fraksi 2.24 PSI Itu harus satu fraksi Untuk menjadi satu fraksi Itu Harus Minimal ada Empat Anggota Kalau ada empat Anggota Ada di A Ada di B Ada di C Ada di D Rame Itu kota malam Melihat misalkan Beberapa kasus Masalah Atau kebijakan Yang terkait Dengan Misalkan Kesejahteraan Rakyat Di Kesera Ada di Kesehatan Di Pendidikan Saya mau berstatement Itu saya gak Gak cukup Kuat Gak cukup kuat Karena saya gak ada Pertemuan resmi Dimana saya bisa melakukan Tanya jawab Saya menggali informasi Gak bisa Gak bisa sih Kalau ngomong Misalkan saya berpendapat Ya mungkin Gali mesos Ngomongin Dimana Yang lebih terbatas Tapi kalau saya Sudah ngomong Dimensos Itu berarti Saya sudah Punya informasi Saya sudah Punya data Itu Metodologi ini Ya itu Masih punya data Punya keterangan Punya catatan Dan sebagainya Nah itulah tadi Harapan kami Harapan PSI Kota Malang Di 2024 PSI Kota Malang Harus Satu versi Siap 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 Oke terima kasih Mas Taufik pertanyaan Mungkin ada teman-teman media yang lain Ada Boleh Silahkan tanya Monggo Mas Agus Dari Ada di Malang ya Ya terima kasih Agus Jumono Dari Ada di Malang Dotcom Mengenal PSI Ini kan cukup Menarik ya Ketika pertama kali Seperti yang disampaikan Bru Farid tadi Dulu gak ada yang kenal Cuma Cuma Beberapa anak muda Yang kemudian juga Mewawancarai Menginterview Calon Andotanya Yang juga Muda Di ruangan yang sangat terbatas Waktu itu ya Bru Farid ya Dan gak ada yang Mau ngeliput Waktu itu ya Nah ke depan sih Harapannya begini Eh Hampir 22 tahun Saya jadi Jurnalis di Malang ini Dan Beberapa partai baru Saya ikuti Perkembangannya Semampu saya Waktu itu Dan termasuk PSI Ini di awal-awal Jika termasuk saya Mengetahuinya Ini Apa Rek nom-nom Ini Karena Dwe Gelemai Wawancara Diwawancarai Dulu sempat ada kepikiran Ini Kira-kira Omai Saya digawe Kontra Anang Sopo Bayari Opo Nah Harapan besar ketika Banyak anak-anak muda Yang disitu Dan tidak menyangka ketika Ada nama saya Suatu saat Ditelepon oleh seseorang Oh si Dadi Anggota Dewan Terus terang saja Saya gak berteriak Apalagi kalau di sosmed kan juga Tereng Tereng Tak pantau Waduh Gak berani saya Ngomongin Nanti diserang netizen Begitu Sejauh ini Saya melihat Pergerakannya Sangat militan Dan kemudian Kedepan sih Kita berharapnya Sama lah Gitu Biar tidak hanya Yang itu Itu saja Yang tua Tua saja Yang muda Yang juga Menguasai gedung Di PRD Kota Baik Ada lagi Rekan-rekan media Yang lain Yang ingin bertanya Mas Ali mungkin Mas Oke Atau Rekan-rekan dari Mas Deni Boleh Silahkan Mengunculkan Nama-nama calon Di Rembu rakyat Bahkan sempat Memasang Sepanduk Di beberapa Poros jalan Di Kota Malam Sampai saat ini Seperti apa Dan langkah Selainnya Dekasi Seperti apa Terima kasih Jadi Kita melakukan Namanya Rembu rakyat Itu Menjadi Inovasi Yang tidak Pernah dilakukan Oleh partai-partai Politik lainnya Pernah Enggak Partai-partai Lainnya Mengusung Atau Menawarkan Calon Presiden Ke masyarakat Tidak ada Yang pernah Tapi Kami Dari PSI Punya Solusi Tersendiri Untuk Negeri Kita Yaitu Dengan Cara Mengumpulkan Orang-orang Yang kita Anggap Sebagai Talon Penggantinya Pak Jokowi Ya pastinya Sevisi Dengan kita Sedna Dengan kita Nah Hari ini Kita tetap Berproses Untuk itu Kita Buka Yang namanya Rembu rakyat Itu Selebar-lebarnya Bisa Bisa Ditemukan Juga Di PSI Dot ID Nanti Dicek Siapa Si yang Paling Tinggi Menurut Masyarakat Atau Menurut Keanggota Anggota PSI Atau Non-anggota PSI Yang siap Menjadi Penggantinya Pak Ganjar Dan Siapa Bukan Eric Tahir Baru Pak Antika Jadi Tiga Itu Yang Tertinggi Nah Itu Versi Rembu rakyat Yang Diadakan Oleh PSI Terus Nanti Kita Apakan Nah Kita Apakan Ini Akan Terus Berjalan Sampai Waktu Yang Kita Tentukan Kemudian Nanti Barulah Kita Bahasai PSI Itu kan Orada Duit Tapi Soan Itu Sebiasalah Akhirnya Nanti Akan Kita Kembalikan Kepada Masyarakat Siapa Yang Paling Top Dikenalkan Di Video Pak Ganjar Itu Siapa Menurut PSI Terus Erectabilitasnya Seperti Apa Di Youtube Banyak Nah Kemudian Nanti Kita Kembalikan Ke Masyarakat Ini Kita Ada Dapat Tiga Luar Biasa Di Jawa Timur Tertinggi Kedua Kalau Di Malang Untuk Masalah Ikut Komen Masalah Rembu Rakyat Dan Ternyata Sepanduknya Paling Banyak Ya Sepanduknya Paling Surabaya Itu Ya Kalau Kita Lihat Dari Jumlah Luasnya Itu Ya Tetep Menang Kota Malang Tapi Bukan Berarti Saya Di Surabaya Terus Besarkan Surabaya Itu Enggak Itu Politik Oke Terima kasih Rekan-rekan Media Ada yang Mau Tanya Lagi Atau Teman-teman Tamu Kami Yang Terhormat Undangan Kami Terhormat Ada Rekan-rekan Dari Pak Guyuban Angkot AG Pak Bolon Monggo Bapak Kalau Misalnya Mau Nanya Ada Monggo Silahkan Ada Lagi Pertanyaan Kita Radio Sidiket Mau Sedikit Saran Ini Salah Satu Pemuda Asri Marang Yang Menyuaratkan Terkait Kekhawatiran Para Pemimpin Kita Termasuk Pemimpin Di Pemerintah Kota Marang Yang Paling Saya Menyoroti Disini Adalah Ada Dua Yang Pertama Soal Sekolah Atau Darmatian Pendidikan Beberapa Waktu Yang Haru Saya Sempat Meribut Salah Satu Sekolah Yang Dimana Bangunannya Ini Sudah Hampir Mau Ambil PM Besarnya Pak Jungsi Ini Serang Rantang Sekali Dengan Apa Yang Sudah Dikulkesah Masyarakat Terutama Pak Pemuda Di Marang Kota Marang Karena Yang Menjadi Aset Masa Depan Indonesia Bangsa Indonesia Ini Ya Dari Pendidikan Karena Marang Ini Sangat Cukup Membantu Buat Teman Teman Atau Para Masyarakat Ya Anak-anak Muda Kota Marang Yang Membutuhkan Seorang Anggota Registratif Yang Benar-benar Merantangkan Suara Rakyatnya Itu Sendiri Jadi Ya Mungkin Dari Bro Farid Ya Sebagai Ketua Umum PSI Kota Marang Menagetkan 45 Ya Calon Anggota Registratif Ya Itu Menurut saya Sangat Apa ya Sangat Menarik Untuk Pemilihan Registratif Yang juga Berbangan Pemilihan Wari Kota Dan juga Pemilihan Gubernur Dan juga Pemilihan Presiden Ini kan Kita tadi Sudah membahas Masalah Calon Registratif Nah Sekarang Kita membahas Masalah Calon Wari Kota Nah Nah Selama ini kan Jadi Ini kan Selama ini kan Partai-partai Sebelah menjadi Kandidat terkuat Untuk Pemilihan Wari Kota Termasuk Tahun 2015 Ada Partai ABC Nah Dari PSI Kota Malang Apakah Sudah ada Satu Nama Atau Dua Nama Yang Bisa Digadang Sebagai Calon Wari Kota Malang Tahun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Mas Oke Dari City Guide Oke Ini pertanyaan Menarik Dan menggelitik Kalau misalnya Kita salah jawabin Guys Ini tepi Jurang Sekali Hati-hati Monggo Berapa Rit Mungkin Awal ya Mungkin Awal saya kasihkan Ke Bravif dulu Karena Beberapa Apa Beberapa Kegiatan Dari PSI itu Terkait dengan Segala macemnya Mungkin Bravif yang tahu Lebih-lebih Faham Karena dari DPP Dia punya program Apa saja Itu mungkin Bisa disampaikan Bravif dulu Oke Monggo bro Oke Terima kasih Masalah Pendidikan Masalah Pendidikan Ini Sangat Kita Garisbawai Sekali Jadi DPP PSI itu Punya Yang namanya Program Aksi Bela Sekolah Aksi Bela Sekolah Ini Dirilis Langsung Oleh Direktorat Pendidikan Dari DPP Jadi Ini Ini juga Saran Ini juga Saran Saya Buat Teman-teman Kota Malang Selama ini Secara Sosial Sudah Sudah Luar Biasa Secara Apa Secara Secara Keperempuan Atau Pembelahan Pada Perempuan Dan Anak Sudah Sudah Luar Biasa Mulai Tanggal Ini Ini Instruksi Ini Instruksi Langsung Karena Memang Belum Saya Temui Aksi Bila Sekolah Ini Harus Dilakukan Terutama Sekolah Sekolah Yang Berada Langsung Di Di Bawah Pemerintahan Atau Sekolah Negeri Kalau Menemukan Sekolah Negeri Yang Kondisinya Disampaikan Sama Teman-teman Media Tadi Maka Kita Harus Melakukan Advokasi Ya Advokasi Seperti Apa Yang Pertama Lihat Dulu Kondisi Kepada Sekolah Tapi Ada Main Mata Dengan Ok Ya Kita Viralkan Dimensos Oh Ternyata Kita Salah Kita Bilang Kalau Sekolah Ini Tidak Pernah Dapat Bantuan Ternyata Kita Malah Diserang Oleh Buser Karena Ternyata Itu Permainan Oknum Nah Inilah Yang Harus Dilakukan Oleh Teman-teman Kota Malang Kawal Dampingi Dan Advokasi Sekolah Sekolah Di Kota Malang Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Kota Malang Pastinya Dengan Nanti Syarat Dan Ketentuan Yang Kita Tentukan Adalah Kalau Di PSI Tanpa Mahal Itu Sudah Sudah Bukan Jargon Lagi Sudah Kita Lakukan Bahkan Dari Awal 2019 Untuk Anggota Legislatif Jadi Untuk Di PSI Pun Untuk Kepala Daerah Kalau Memang Diijabah Sama Tuhan Yang Maesah Allah Subhanallah Ya Kita Tidak Akan Meminta Mahar Untuk Menjadi Siapapun Yang Yang Ingin Atau Memang Benar 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 Memang Berkualita Anti Korupsi Anti Intoleransi Dan Menjalin Kebersamaan Menjaga Apa Kebajikan Merawat Kebajikan Jadi Berharapnya Adalah Orang Baik Yang Akan Diusung Oleh Partai Solidaritas Indonesia Itu saja Dari Saya Berharapnya Komunikasi Akan Terus Mas Kisik-kisiknya Nanti Bisa Kita Sampaikan Sehingga Ya Memang Permintaan Maaf Dari Kami Untuk Di Media Memang Apa Ya Belum Belum Bisa Semaksimal Mungkin Tapi Berharap Dari Malam Ini Kita Bisa Menjalin Sebuah Apa Ya Sebuah Komunikasi Yang Jauh Dan Jauh Lebih Baik Terima Kasih Mas Sogi Jawabannya Aman Baik Ada pertanyaan Lagi Satu pertanyaan Terakhir Mungkin Oh Ya Monggo Bapak Silahkan Ketua PBAM Atau Perkembulan Pengemudi Hangkutan Kota Malang Plus Malang Raya Kebetulan Yang Raya Yang ini Sedang sakit Yaitu Bapak Lianto Mukti Semoga Dio Sekat Cepat Sembun Amin Amin Pada Waktu itu Kami Diberi Waktu Diberi Pejangan Oleh Berwarit Bahwasannya PSI Di Kota Malang Ini Hanya Dapat Satu Suara Satu Kursi Supaya Sistem Itu Dibenak Saya Itu Harus Diberi Diberi Karena Kami Punya Anggota Kurang Lebih Dari 3500 Anggota Di Kota Malang Khususnya Translotasi Ini Saya Rubah Sistinya Setiap Anggota Saya Di Kota Malang Satu RW Itu Saya Tunjuk Tiga Orang Harus Beroperasi Meng Mengelurakan Nama PSI Kalau Ini Memang Dapat Ridhati Allah Maka Semuanya Akan Terkabul Dari 25 Amin Bapak Yang Kami Hormati Saya Tidak Bisa Panjang Lebar Semoga Nama PSI Ini Tetap Jaya Di Indonesia Merdeka Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya Kita Masih Pengen Ngobrol Lebih Lanjut Lagi Tapi Kita Harus Melangkah Ke Acara Selanjutnya Nanti Rekan-rekan Media Kalau Misalnya Motolan Ke Basecamp Kami Monggo Silahkan Kami Terbuka Untuk Rekan-rekan Media 25 jam 25 jam Kami Ada di Basecamp DPD PSI Kota Malang Ada di Jalan Danau Beratan H5 J3 Sawajaya Para Penggiat PSI Kota Malang Yang Cukup Jungkir Balik Berdarah-darah Untuk Terus Bergerak Selama ini Bersama kami Saya minta Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Rekan-rekan DPC 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 Klojen Kedung Kandang Sukun Lawaru Luar biasa Semangatnya Boleh dong Saya perkenalkan Pengurus-pengurus DPC Biar pada Tahu nih Yang mana DPC 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah salah satu agenda yang terpenting tapi belum masuk dalam program kami sebenarnya Kegiatan ini jadi karena kami kebetulan Semalam ada ide sudah yuk mumpung kita semua ngumpul Jadi aku kontradiktif ya Tepat pada hari ini mohon doa restunya Mohon partisipasinya Mohon saran dan kritik dari semua yang hadir disini Dan juga masyarakat Kota Malang Untuk terus bersama-sama kami Dan pada malam hari ini tepat pada tanggal 31 Juli 2002 Oke boleh ya dibuka ya Satu Dua Tiga Pada hari 31 Juli 2002 Secara resmi Pendaftaran Bacalak Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang dibuka Dan akan dilaksanakan mulai besok tanggal 1 Agustus 2022 Mohon supportnya Mohon dukungan Untuk kami semua dan juga rekan-rekan yang akan mendaftar Bacalak PSI Kota Malang Terima kasih Eh jargonnya apa? Oh iya jargonnya Cuma modal KTP Mana solidaritasmu? Terima kasih Maturuan Saudara Allah Saya mewakil teman-teman PSI Kota Malang Mengucapkan terima kasih sekian lagi Mohon maaf Apabila apa yang kami sajikan pada hari ini Kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini itu DPD PSI Kota Malang Menjadakan kegiatan yaitu launching pendaftaran Bacalak Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang Jadi kita berusaha mencari kader-kader atau calon-calon Bacalak untuk DPRD Kota Malang Cuma modal satu Modalnya hanya KTP Tidak ada mahar Tidak ada uang Semoga teman-teman Berminat Tapi adanya sudah Ada Kita di Kota Malang Ingin Orang-orang yang Bener-bener Perdui Bener-bener Mempunyai kapasitas Untuk menjadi anggota-anggota Kota Malang Tanpa terkendala dengan yang namanya Finansial Jadi Itu kenapa Jatuh kami Hanya modal KTP Karena hanya satu data itu saja Dibutuhkan untuk mendaftar menjadi seorang Bacalak di Kota Malang Kalau soal tentang yang namanya Tanpa mahar Kita sudah Kita sudah memenuhi dan Sudah Terbukti kualitasnya Dan benar-benar kita tinta Tidak ada mahar sama sekali Bahkan ketika Ada yang sudah menjadi anggota lagi Terima kasih Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.